Hai dan ada retol juga ya ingat ya untuk jenis any fish competitor dia semuanya sudah ada retol Halo guys balik lagi channel mancing ID ya kali ini gua masih ngebahas soal lur ya jadi biar sobat-sobat angler tahu banyak aksesoris ya banyak aksesoris aksesoris pancingnya salah satunya lur yang mancing ID itu banyak tipe-tipenya ya Oke jadi kebetulan yang akan gue bahas ini ini lur dari keluarannya ini bisa biasa kan yang gue bahas kayak Kyoto banyak Kyoto 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 atau Sasame ya jadi jarang yang lihat yang mereknya ini fisya yang dimana sobat-sobat angler tahu biasanya ini visi itu hanya mengeluarkan real atau joran ya benang pun ada ya sedikit tapi jarang yang banyak-banyak yang tahu soal lur ya jadi disini akan kita bahas lur dari brand-nya ini fisya jadi disini ada berapa banyak nih ya kita mau hitung dulu 123456789 jadi ada 9 buah lur yang akan gue bahas ya dari brand-nya fis jadi ini gue taruh samping dulu biar api jadi kita akan buka satu-satu ya di video ini biar 2 sobat angler tahu ya warna harinya seperti apa tapi kalau sobat-sobat angler yang ngeliat dari marketplace mancing ID kan kurang lah warnanya gimana ya sesuai foto apa enggak jadi kita membuktikan langsung di video ini Oke jadi kita ambil warna yang paling mendasar aja nih ya warna si merah putih ya Indonesia ya warnanya ya paling berdasar merah putih ini adalah Ennevis premium lur ya jadi ini ini Ennevis premium lur dengan namanya kompetitor ya kompetitor AFHL 01 03 ya kita bisa baca kosongnya 103 ya jadi ini adalah kode warna dari lur tersebut ya si 103 terus tertulis memakai hook yang berkualitas dari Jepang ya jadi oleh Jepang nih hook yang dipakai ini bukannya abal-abal tentunya dengan panjang lur ada di 6 cm dan berat telurnya jadi 9 gram ya oke untuk actionnya ini harusnya dia tenggelam nih harusnya nih ya si Ennevis premium lur nih Oke sobat-sobat angler jadi kita langsung buka aja ya warna paling pertama tapi kalau kita lihat bentuknya ini kayak kayak ikan apa ya ya lucu ya bentuknya coba-cobot angler ya ini lucu banget ya jatuhnya kayak pilus lah jatuhnya kayak pilus ya terus dia ada lidahnya ya tapi di sini juga enggak tertulis depthnya itu ada di berapa meter ya ada ya jadi di luarnya enggak sebutin dari season sama depthnya nggak disebutin sama dia ya jadi untuk Ennevis kompetitor yang kita baca ini kompetitor kompetit apa lur ennevis kompetitor ya dia ada lidah bentuknya seperti kacang pilus kayak gini ya bakilus kacang-kacang kulit ya bentuknya kacang kulit seperti ini tadi tertulis lainnya itu ada ada di enam centi kita mau ukur dulu ya kita ukur dulu secara real ada nggak di enam centi 6 centi ini berikut lidah ini pasti nah bener ya ada enam centi kurang lebih oke ya nggak mereset warna merah putih ada lidah terus eh dia tidak blue in the dark ini ya dia nggak blue in dark terus uniknya lagi untuk Ennevis kompetitor itu dia ada retolnya nih ya nih Oke sobat angler dia ada retolnya nih nah terus di sini juga untuk treble hook udah pasti semua lur terburuknya bisa kita ganti kalau sobat angler eh punya lur seperti ini ya bingung nih ya Aduh eh treble hook 2 patah nih apa tau kan sudah tumpul nih atau bengkang ya habis di hajar sama ikan bingung nih cari hook yang bagus lagi yang kualitas Jepang apa ya Nah jadi disini gua kasih satu rekomendasi treble hook ya treble hook yang mereknya yang bagus ya ini adalah merek owner ya ini owner dengan tipe st-41bc size 8 ya jadi ini kurang lebih saiznya hampir mendekati ya ya hampir mendekati atau kalau gue bilang sih di video ini satu banding satu Coba gue tes buka dulu ya hooknya ya ya untuk hook ini nggak akan gue pegang ya karena takut terjadi apa ya dibilang takut matanya tumpul ya karena kan tangan manusia itu mengandung garam sedikit jadi kalau bahan-bahan seperti ini langsung kita kontak pegang seperti ini takutnya sangat sensitif ya takutnya tumpul jadinya ya masih sobat-sobat angler tahu lah ya dengan metode seperti itu terus disini kalau kita lihat ya ini adalah bentuk hukunya sama aku owner dengan hukum bawaan Nivis ya kurang lebih gede sama ya kurang lebih gede sama kalau gue bilang sini satu banding satu jadi solusinya kalau sobat-sobat angler punya Nivis kompetitor ini bingung cari hook yang bagus terus kualitas Jepang ya jadi sini gua kasih lihat nih contohnya ini ya yang tadi gua bilang ya owner treble hook dengan kodenya ini ini size-nya di nomor 8 ya Oke salah satu alternatif ya untuk cari hooknya lagi Oke jadi sini yang warna ini udahlah kita usah bahas lebih banyak ya karena warnanya sangat simpel ya tidak ada gradasinya Oke selanjutnya kita bahas yang warna selanjutnya nih ya ini warna hijau biasa kayak masih warna-warna standart ya dengan kode warna 108 ya kita mau lihat lagi secara real hitam hijau 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 dikit gradasinya hijau warna besi kuning ya ini sama ada gurat-guratan ya Oke dia warnanya seperti ini secara keseluruhan dan ada retol juga ya ingat ya untuk jenis Nivis kompetitor predator dia semuanya sudah ada retol ya jadi ini untuk mengganggu-ngganggu predator-predator ini oke banget ya karena predator itu paling benci sama namanya ada cipratan air yang berupa lur-lur yang Kepoper ya itu sangat mengganggu kedua adalah jenis retol ya retol seperti ini ya atau lagi tahu yang sebut yang di dalam air dia bunyi itu gua lupa itu sebutannya apa ya so soalnya disini kayaknya ada deh lur-lurnya mungkin di next video bisa gua review untuk sobat-sobat yang luar biar ya Oke jadi yang gue review ini dulu ya yang ada bunyi retolnya dulu ya Oke kita lanjut ke warna yang ketiga nih kalau sobat ngelur ya yang ketiga kita ambil warna dok-dok dulu aja lah ya yang warna bling-blingnya kayaknya bentar adang sih warna bling-blingnya dikit sobat-sobat ngelur ya oke kebanyakan warna-warna doff ya standar oke ya ini sobat-sobat ngelur dia warnanya lebih cerah ya besnya putih bes warnanya dan punggungnya hitam ya untuk Nivis ini ya Nivis kompetitor ya oke kita taruh lagi disini masih siwarna sama dia doff jadi enggak gitu apa ada yang bling-blingnya warnanya gitu aja udah di video ngeliatnya kayak ini warna keempat dulu dulu tadi udah gue sebutin belum Oke jadi ini gue lupa gue sebut ini kode warnanya nih ya saking asiknya ya jadi ini yang warna ini adalah warna kode 109 ya sobat ngelar ya jadi ini adalah 109 dan yang blur keempat ini warnanya silver kecoklatan nih ya ini silver kecoklatan silver kecoklat-coklatan di bagian kepalanya dengan kode warnanya itu ada di 110 ya kode warnanya ada di 110 oke kita taruh lagi disini lanjut ya warna yang apa nih nah warna warna putih nih sobat-sobat ngelarnya warna putih dengan kode warna ada di 102 ya kode warnanya ada di 102 dia putih putih kayak putih mutiara gitu ada bling-blingnya diapsi dibilang kayak ada kerasi gradasinya dikit gitu ya terus disini ada warna kuning di bagian bawahnya ya oke kalau kita main warna kuning warnanya kayak gini aja ya warna putihnya oke selanjutnya lur yang ke-6 nih sobat-sobat ngelar gunakan namanya lumayan nih lumayan cakep nih warnanya nih nah dia masih ada gradasinya bagus nih ya kita goyang-goyangin dulu biar sobat-sobat angler bisa lihat warnanya kalau lagi matahari kenceng nih ya kita lagi casing-casing di fresh water nih ini warnanya sangat mengganggu predator banget ini bling-bling banget nih ya tuh oke kita lanjut yang ke-7 ya dengan ini tadi kode warna juga sebutin belum kayaknya belum lagi gua lupa sobat-sobat ngelar ya Oke jadi ini kode warnanya ada di 106 Oke selanjutnya ada di warna warna putih ya ini putih doff ya dengan kode warna 107 nih sobat-sobat angler ya ini putih doff kode warnanya 107 ya putih doff aja gini ya tuh kayak warna cat jadi doff ya nggak ada nggak ada spesial warna untuk bling-blingnya nggak ada ya jadi bentuk warnanya seperti ini aja seperti di video lah ya tuh ya oke oke yang terakhir ya yang terakhir nih lumayan oke dia ada bling-blingnya ini dengan kode warna 101 ya kompetitor 101 di warna dia seperti ini ya tuh ini lebih bagus nih itu lumayan ganggu nih kalau di dalam air nih ya ya oke nah jadi 8 ya jadi disini ada 8 item yang kita bahas ya untuk si ini kompetitornya dari warna putih merah Oh ini warna hijau ini putih silver kecoklatan di putih hijauan terus putih lebih kayak mutiara ini ya mengkilap gini terus kita warna bling-bling putih doff sama warna kayak bling-bling lagi ya jadi kalau eh sistemnya ikan itu gua masih belum tahu ya dia tertarik itu karena warna warna ataukah karena gangguan ya kalau warna kan biasanya ada yang bilang kok warna ini yang Hai lagi amis nih kan ikan sekitar sini suka warna misalkan warna putih merah nih wih lagi gacor nih untuk di casting apakah yang kedua ikan itu tertarik dari cipratan air yang mengganggu dulu eh wilayah wilayah dia atau bisa dibilang itu dengan eh apa ya sebutannya gua lupa nih bentar gue inget-inget dulu nih eh area dia ya area dia itu jangkauannya ya ya dia terganggu dengan cipratan air itu atau yang ketiga Apakah dia terganggu dengan warna bling-bling ya warna bling-bling seperti ini dalam air ya yang warnanya mengkilap mengkilap apakah itu sangat mengganggu bagi predator atau kalau predator menganggap itu makanan kan ikan kecil ya dan keempat adalah bunyi-bunyi dari retel ini ya Apakah itu yang mengundang ikan predator sampai doyan banget makanan lur jadi itu masih misteri mungkin sobat-sobat angler bisa tulis komentar Apakah pendapat sobat-sobat angler sampai ikan tuh doyan banget begit lur Apakah dari segi warna segi dari warna metalik itu ya gradasi warna yang lurl metalik atau kalau dari cipratan air ataupun dari suara dari retel apa retel dari lurnya ya Oke jadi segitu aja ya video ini jadi dan tadi juga gua nggak lupa juga untuk merekomendasikan terbuka treble hooknya kalau sobat-sobat angler beli any fish kompetitor jangan lupa juga untuk membeli treble hooknya nih yang tajam pokoknya super dah ya mereknya dari Honor Oke jadi segitu aja video dari gua semoga video ini membantu sobat-sobat angler dalam memilih lurnya ini pakai untuk testingan terus yang baru bergabung jangan lupa juga untuk comment like and subscribe channelnya Mancing ID Oke see you next time and bye bye abone ol